Terima kasih. Saya mohon maaf. Sebenarnya, saya bukan polisi, Pak. Dan nama saya bukan Ruby, tapi Anto. Terima kasih. 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 Tenaga tua Anto yang kini 50 tahun kepayahan melakoni kerja kasar sebagai kuli bangunan. Makanya ia curi-curi waktu mengasok. Ya, top. Kalian main HP sih kamu. Kalau mau main HP itu di rumah. Maaf, Pak. Tadi saya lagi balas dari istri, Pak. Kamu itu banyak alasan saja. Kamu itu mau kerja di sini atau mau apain kamu? Maaf, Pak. Saya janji, Pak. Saya mau main HP lagi, Pak. Kalau kamu, udah kamu kerja lagi di sini. Pendian kamu keluar aja. Saya janji, Pak. Saya akan bekerja, Pak. Kerja kamu. Ya, Pak. Anto punya lima anak. Cucunya dua. Istri Anto umurnya dua tahun lebih tua. Orang, Pak. Di dasar gini, ibu mau ke dapur. Mau manasin makanan. Sebentar lagi anak-anak pulang. Enggir, Pak. Eh. Tunggu dulu, ibu. Tunggu dulu, ibu. Ngubung-ngubu anak-anak belum pulang. Apa kepengen, ibu? Udah lama nggak nih? Ih. Bapak udah tua. Kok merenget-renget kayak anak muda? Udah, ibu mau ke dapur dulu. Ya. Kayak masih kuat aja. Walaupun udah tua, tapi masalah hatinya tetap kuat. Udah. Punya istri kepengen nggak di kelas. Eh. Bicet, cacat-cacat. Cacat. Shhh. Cacat. 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 Di media sosial aplikasi pertemanan, Anto pakai nama Rudy. Cacat aku dipakaskin semua. Ini ada Wati. Waih. Waih. Cacat ini, ada, siapa lagi ini. Ini indah. indah nih cari aku cek kemarin itu indah salam kenal buat mas Rudy ya mbak indah boleh gak aku minta nomor minta nomor kamu walaupun udah dua-dua begini tapi tetap aja saya pada nempel wah dibales sama indah yaudah mas nanti bisa ketemuan kita ketemu dikaliurang aja wih asyik ketemuan dikaliurang oke siap indah dan anto sepakat ketemuan di kawasan wisata kaliurang yang sejuk hawanya aduh gak dijawab lagi ah mbak maaf menunggu lama mbak indah ya iya saya Rudy oh saya indah mbak telat tadi saya dipanggil atasan dulu oh iya gak apa-apa tadi kalo lima menit belum dateng mau saya tinggal sih jangan dong tadinya saya udah mau berangkat cuma atas saya manggil mbak oh emang mas Rudy kerja dimana ehh saya kerja di 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 polras mbak wow polisi hmm milionnya begitu banget kayak gak percaya gitu saya di bagian rosa mbak kalo saya tuh gak perlu tinggi yang penting bisa nyamar iya mas Rudy bisa aja ehh oh iya udah pesan makanan atau kita cari tempat gitu ehh gak usah mas disini aja udah adem apalagi berduaan sama mas Paulisti ah kamu bisa adem kalo gitu ehh gimana kalo kita menari ruangan aja biar iya iya Anto mengaku polisi satuan reserse makanya ia tak pakai seragam indah langsung saja kesengsem indah perempuan pertama korban Anto si polisi gadungan dengan upah memburuh 85 ribu rupiah sehari gampang diduga rumah tangga Anto cekak duit nih ini aja ya ini aja ya hmm kopinya habis semua iya menghutang sana bu hah menghutang menghutang lagi yang kemarin aja belum dibayar sekarang menghutang lagi mau aku yaudah kamu sendiri aja menghutang sana mendingan mendingan cek indah dari kemarin kontak gak dijawab-jawab ini 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 ada cewek cantik lagi indah lagi juga nih wah seks lalu cek lalu cek cek kan ini ini banyak Siapa tau rezeki Jaktik lagi juga Ketika pertemuan dengan Ratna terlaksana, Anto lagi-lagi pakai jurus mengaku sebagai polisi Oh iya Iya mbak Iya makasih Siap mbak Siap mbak Jadi mas Rudy ini dinyasnya dipangkas Iya mbak Enak ya mas, jadi polisi Terus di bagian apa mas? Saya pakai reserse mbak Ya kalau dibilang enak ya Enaknya ya gini Pakaian bebas aja Jadi bisa kemana-mana gitu Kalau mbak kerja atau usaha? Kalau aku Nunggu di lamar aja mas Aku jualan online mas Sambil ngurusin anak lain yang aku yang ngontor Soalnya anak pertama perempuan aku udah nikah Terus mas Rudy gimana? Oh kalau gitu Kita sama dong mbak Saya juga lagi nyari bang rusuknya yang hilang Mas Rudy ternyata lucu ya Biar gak stress mbak Tapi ngomong-ngomong Mbak ada yang nyariin Pacar atau siapa gitu Kalau kita pulang-pelang Enggak mas Tenang aja Berarti kalau kita ingin habis ini Enak kali ya Adem kali ya Ayo coba aja Bener ta Ayo Yaudah Kalau dibilang Saya ingin habis ini Mbak Sini dua berapaan Kok gelis apaan gak sih kamu mbak? Mas Apa sebaiknya Kita pulang aja ya Belum Katanya tadi menginap Aku berubah pikiran mas Ya mas Punggung gue larut malam yuk Punggung mas Aku ngerti kamu khawatir Tapi aku janji malam ini Aku akan nikahin kamu Beneran mas Mas mau nikahin aku Masa kamu gak percaya sama aku Bener aku akan nikahin kamu Ratna korban kedua Anto Ratna kehilangan mahkota Demi istri tak lagi uring-uringan Anto mengusahakan duit pinjaman Hei Ngelamu naik Ntar dipatok ayam loh Ano apa sih mas Rengengengeng Cerita Siapa tau aku ada solusinya Ya Apalagi tau aku mau balas raja apur mas Sekarang kan pada mahal Jadi gak cukup gandalin gaji dari sini aja mas Tau pikir robo Tenang mas Tenang Itu semua ada solusinya Misalkan mendesak Sampean pakai pinjaman online aja Nah Misalkan nih Sampean butuhnya 10 juta Cukup pakai jaminan 400 sewa 10 juta ya Langsung cair Gak perlu pakai jaminan lain Hanya Gitu ya mas Iya Jadi maueng 400 ribu loh Deposit bukan jaminan ya Lagi ngomongin apa kok Wah serius tak sama ini Lagi ngobrol aja Nah ayo Dua. Kadang g leaves2018 2 3 Terima kasih mas Sama ya, buat kamu ya? Terima kasih, mas Sudah, kita kerja lagi Iya, ya, mas Terima kasih 400 sewo cukup kan, wajah minat Ya, eh, eh Sudah, nampain urusin ya Siap, langsung tak urusin Masih, aku enggak pegang luang dong Ayo, 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 mas Sebentar, mas, enggak ada apa Halo, Hana Mas, kamu lagi di mana? Aku masih tempat kerjaan Emang kenapa? Nanti kamu pulang ya Soalnya aku udah masakin Terus aku juga kangen sama kamu Ya nanti aku kesana ya Bener ya mas kamu pulang ya Aku tunggu lo ya Ya udah Rejeki Jangan ditolak Melihat Ratna sudah dikuasai sepenuhnya Anto mulai memoroti Iya Kamu sudah janji Habis terperang Bener ya Tapi mbaknya Maaf kalau mas lancar Mas lagi butuh uang Kira-kira gimana ya Mas butuh uang buat apa Terus berapa Anu mbaknya Kira-kira 10 juta Adalah ya Kemudian masuk ke polisi lagi Begitu mas Aku usahakan aku cari ya Aku lukum buat karir kamu Makasih Makasih Udah suka Astaga Aku kira siapa Berapa tuh Kira-kira Kirain ibu di sawah Ya pak Itu dah Bapak hari ini Udah Bapak Sawa Pak Mereka ibu Tidak merasa Bapak lapar ya Yaudah Sekarang bapaknya Menanggungi Anto jemawa Kasih duit ke istrinya Duit dari Ratna Yang ia berdaya Ibu 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 Ini ada uang 1 juta 5 ratusnya buat Beber tangka warung Dan sisanya buat pegangan ibu Dirit-dirit ya Ya ampun pak Ini duit ini banyak bener Hmm Jangan-jangan Bapak ngelakuin sesuatu di luar ya Ck Ck Ibu Ibu ngomong apa sih Yaudah kesana ke warung Sekalian beli makan buat bapak Bapak lapar nih Ck Ya Ibu sih khawatir aja pak Yaudah Kalau gitu Ibu ke warung dulu ya Buat bayan utang Sama sekalian Makanan bapak ya Terima kasih ya pak Ibu kelar dulu ya pak Yaya Masih ada 1 juta lagi Enak juga nyari luar ya Gampang banget kamu dipongin Ratna kadung percaya janji Anto akan menikahinya Makanya Ratna dengan polosnya malah titip uang kepada Anto Untuk keperluan pernikahan mereka Ya aku serius lah Kalau aku bohong ngapain aku balik ke sini Yaudah aku rehat kerja dulu ya Oh iya mas Tung sebentar ya Mas Ini kamu pegang ya Uang persiapan buat tiga kita Ya 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 Liatra kita masingkan ya Iya Aduh Aduh Cuman terjadi sanggira Hati-hati ya mas ya Eh ada tamu Kalian kok ke sini nganggap lagi sih Biar suruh rice bayu Ini sama mbak Mas Rudy Kenalin ini adik aku Taufik sama Sri Rudy Oh jadi ini tuh yang kamu ceritain itu Kalau kamu polisi Tugas gimana mas? Di Di Polres Sleman Teman mas Taufik juga banyak di Polres Di kesatuan kamu mas? Ini Apa Saya sih bagian reserse Mohon maaf nih Saya pamit dulu karena beli turun bersama komandanya Iya Hati-hati ya Hati-hati mas Hebat kamu mbak Bisa dapet calon suami polisi Hehehe Doain aja Riz Soalnya abis teman aku nikah Tapi ya Jangan buru-buru Dicek dulu bibit bebotnya Lagian aku juga kayak gimana ngeliatnya Masa polisi jawabnya tuh krowoking Gimana sih mas Bukan mendukung mbak Ratna mau nikah Iya nih Taufik Gak boleh liat mbaknya seneng ya Bukan begitu mbak Tapi Aku akan tetap cari tahu Apa sebenarnya pekerjaan dia itu Ya mudah-mudahan aja bener ya Yaudah kalian masuk yuk Eh Ha Ayo Mana pinjamanku Mau gak cahir-cair Cahir-cair kamu dimpu aku ya Eh Toh Gahan sembaran sampahnya Sampahan itu kasih uang cuma buat asuransinya Toh Ya, padahal masih diproses. Alah alasan kamu. Kan kamu yang bilang prosesnya nggak sulit. Aku udah meluarin 1,4. Tapi mana? Nggak ada tanda-tandanya. Macam sampeinnya. Ya, pokoknya sabar. Sekarang gini aja ya. Kalau sampe itu semua benar dan cair, sampein yang tak habisnya. Nolot nih orang nih. Anto rajin bertandang ke rumah Ratna bahkan di jelang tengah malam. Bikin warga mulai ciriga. Loh, loh, loh. Siapa itu? Malam-malam ke katamu. Satu malam lewat. Itu kan calon yang Baratna. Loh, loh, loh. Siapa itu malam-malam bertamu? Udah lewat jam 1. Jangan-jangan itu calon yang Baratna. Wah, saya harus lapor Pak Bapin ini. Lapor, Pak. Ada laki-laki bertamu ke rumah Mbak Ratna yang mengaku dinas di Pores. Mungkin Papa Binsa kenal dengan orang itu. Terima kasih, Pak. Mas. Mas. Diminum dulu yuk. Kamu kelihatannya aku capek banget sih, Mas. Makasih, Mbak. Aku lagi punya kerjaan. Jadi nggak kepengen minum apa-apa. Yaudah, kalau begitu kamu istirahat di kamar yuk. Mbak. Aku tuh sebenarnya nggak enak sama kamu. Kamu tuh udah baik banget sama aku, Mbak. Sebaiknya kamu cari yang lain aja ya. Mas. Kamu kok ngomongnya begitu sih? Emangnya kamu udah nggak sayang sama aku? Pokoknya aku mau nikah sama kamu, Mas. Aku sih juga maunya begitu. Cuma aku lihat keluarga kamu nggak mau ditujui sama aku. Nggak, 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 nggak. Pokoknya apapun keadaannya, aku sayang sama kamu. Janji, Mas. Jangan tinggalin aku. Sabar. Ratna kaget bukan kepalang. Setelah cek ke Mapolres, adiknya bilang bahwa tidak ada anggota reserse bernama Rudy. Anto dihadapkan untuk klarifikasi. Gimana Mbak Ratna? Apakah kita bisa mulai sekarang? Meski si Joko mantu jendengan dan Pak Bapin belum datang. Uwes lama, selanjut aja. Uang penipu kok. Mas Topik, Pak Bapak Binsa sedang menuju ke mesin. Sebentar lagi sampai. Mas Rudy. Saya mewakili keluarga. Kami ingin meminta klarifikasi dari Mas Rudy. Apakah benar Mas Rudy ini bekerja di Polres? Yuk. Peskan. Bapak Bapak. Saya mohon maaf. Sebenarnya saya bukan polisi, Pak. Dan nama saya bukan Rudy. Tapi Anto. Tidak! 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 Terus! Aduh aja lo! Amun, Pak, saya hilang. Aduh, Pak. Afli lah, Pak. Saya! Tentang saya! Amun, Pak! Terus! Terus! Kita selesaikan semua ini di kantor polisi. Saya minta maaf. Saya, saya nggak sempat sama. Saya minta maaf. Ini lah, aku minta maaf. Hah? Bisa, Pak. Ini bukan saya! Rasa ini! Rasa ini! Hei! Sudah! Sebaiknya dia dibawakan kantor polisi aja. Mas Agus dan satu perwakilan dari keluarga harus ikut. Untuk buat laporan. Ayo, Mas! Kamu ini ngaku-ngaku jadi polisi. Pak Izan! Pak! Ayo! Ayo! Kelaku tersebut di dalam perkenalannya mengaku seorang anggota polisi reserse yang berdinas di Kulon Probu. Kemudian, dia sampaikan juga kepada korban bahwa dia belum menikah. Setelah beberapa saat terjalin hubungan asmara antara pelaku yang mengaku polisi tersebut kepada korban dan pelaku berjanji akan menikahi korban. Pengakuan dia mengaku polisi pangkatnya apa? Tidak menyebutkan pangkat. Hanya mengaku polisi reserse Polres Kulon Probu. Tidak menyampaikan pangkat. Mas lagi butuh uang? Kira-kira gimana ya? Mas butuh uang buat apa? Terus berapa? Anu bayar kira-kira 10 juta. Ada nggak ya? Buar biaya masuk ke polisi lagi. Begitu Mas. Aku usahakan aku cari ya. Aku lukum buat karir kamu. Korban ini terpikat karena dia mengaku seorang anggota polisi yang masih lajang dan berjanji akan menikahi korban. Namun sebelumnya pelaku juga pernah meminta sejumlah uang kepada korban. Bahkan pada saat itu terakhir pelaku meminta uang kepada korban itu dengan jumlah total. Sudah lima kali korban menyerahkan uang kepada pelaku ini sekitar kerugiannya itu 5.500.000. Saat kenalan itu udah ngomong ngaku kerja di Polres? Belum. Pas ketemuan. Pas ketemuan. Setelah ketemuan Bapak bilang di Polres. Si korbannya bilang, oh di Polisi gitu. Iya. Jadi Polisi. Terus Bapak ngaku, oh iya gitu. Iya. Bagian apa? Bagian sakser gitu. Sakser. Oke. Selanjutnya setelah itu? Berlanjut nggak hubungannya? Berlanjut Pak. Berlanjut. Nah itu korban itu statusnya janda? Janda. Janda Pak. Janda anak. Anak dua Pak. Dan untuk di wilayah kami di Melati hanya satu korban. Namun pengembangan bahwa ada korban-korban yang lain tapi bukan TKP di Melati. Di Klon Progo ada, di Bantul juga ada. Hasil pengembangan memang sudah beberapa kali. Pelaku ini modusnya menjanjikan, mau menikahi korban, kemudian mengaku polisi dan endingnya mereka minta uang kepada korbannya. Pindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud pasal 378 atau pasal 372 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 4 tahun. Bapak sudah berkeluarga? Sudah Pak. Anak? Anak lima. Anak lima? Anak lima? Iya. Tujuh dua. Tujuh dua. Tujuh dua. Tujuh dua. Tujuh dua. Tujuh dua.